Dari tanggapnya aktor Sandi Tumiwa atas dugaan kepemilikan narkoba di awal Maret lalu menjadi perbincangan hangat publik, terlebih ketika diketahui bahwa Sandi telah mengkonsumsi barang haram tersebut hampir satu tahun lamanya. Kini Sandi sedang menjalani proses hukum sejak awal penangkapan. Sebagai upaya hukum, Danny Lobby selaku kuasa hukum Sandi berharap kliennya mendapatkan rehabilitasi. Dalam proses sidang pertamanya kemarin terlihat sekali kondisi tubuh Sandi semakin kurus, serta tak terlihat sang istri Vivi Paris menampingi Sandi. Apakah benar Sandi Tumiwa dan Vivi Paris sudah tidak bersama lagi? Bagaimana kelanjutan proses hukum untuk Sandi? Saksikan sesaat lagi, hanya di pagi-pagi pasti happy. Dan seperti janji Mr. Update tadi, Mr. Update akan menghadirkan seorang pengacara yang mendampingi kasusnya Mas Sandi Tumiwa. Ini beliau adalah Bapak Denny Ardian Canglubis, SHMH. Betul ya Bapak ya? Pak bagaimana perkembangan? Ya update terkini. Hari ini sidang dengan agenda saksi, dimana kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh saksi-saksi dalam perkara Sandi Tumiwa. Seperti itu dia. Dia didakwa dengan dua pasal. Satu satu dua dan pasal satu dua tujuh. Satu satu dua itu tentang apa Pak? Satu satu dua penyalangguna narkoba yang diancam empat sampai dengan dua belas tahun. Sedangkan yang satu dua tujuh empat tahun. Namun kita berkeyakinan bahwa Sandi ini tidak merupakan penjahat atau yang akan dipenjara nantinya. Tapi dia berdasarkan hasil asesmen telah keluar bahwa dia itu akan dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tapi kan ini belum phonies ya Bapak ya? Belum. Berapa lama lagi ini? Butuh berapa kali sidang lagi? Ya kira-kira tiga kali sidang lelah. Setelah saksi nanti pembelaan beliau, playdoy. Habis itu baru putusan. Putusan. Kan sebagai pengacaranya kan Bapak tahu nih. Biasanya kan Vivi selalu ada nih istrinya. Kok sekarang katanya bahkan ada artikel yang menyatakan, saya baca di beberapa media, Vivi, Sandi tidak mengakui lagi Vivi sebagai istrinya. Benar gak? Kalau dalam sehari-hari dari proses di polisi sampai pemindahan beliau di rutan, Vivi selalu ada. Kita lihat selalu menjenguk, selalu membawa sesuatu lah makan apa semua kebutuhan Sandi. Namun memang di persidangan kemarin yang pertama, Vivi tidak hadir. Dan di situ Vivi berharasan dia berada di luar kota dan kebetulan memang kurang enak badan sehingga tidak bisa hadir. Dan saya juga kaget ketika itu Mas Sandi menyampaikan bahwa yaudah kita anggap aja kakak atau saudara. Nah saya belum dapat konfirmasi apakah anggapan itu karena... Bercanda, besok, kecewa. Bercanda atau kecewa karena tidak hadir sesaat sifatnya. Atau memang itu sudah kondisi sekarang seperti itu dia. Emang belum cerita lagi Mas Sandi sama Bapak tentang kondisi rumah tangannya sekarang ini. Karena kan bisa dibilang support utamanya ya saat ini datang dari Vivi. Betul. Nanti mungkin kita dengar lagi. Tapi kemarin yang terakhir dia sampaikan. Kita fokus aja Bang. Ya kalau memang dianggap lah kakak saudara. Dia sangat berbiasa. Setelah sidang itu ada tau gak Bapak kalau Vivi pernah datang ke tempatnya Sandi atau? Katanya hari ini dia mau hadir. Katanya seperti itu dia hari ini mau hadir. Nah ini daripada kita penasaran ya tentang Mas Sandi terhadap Mbak Vivi ini. Kita lihat fitinya berikutnya. Emang Adin. Adin Dutma. Ini serabit kasih nih. Mas Sandi, jadi sama istri itu bukan istri Vivi. Mbak Vivi bukan? Bapak Melah. Cuma Seth. Tadi pas ditanya emang gak ke Mas Sandi dia bilang gak tau kalau hari ini sidang. Iya. Kalau Allah. Tadi sama tadi buat si Daud kan ini apa-apa yang gimana? Ya udah kan namanya ikhlas. Yang penting tadi kan saya bilang insya Allah yang penting doain biar cepat sembuh. Tapi ini sendiri gak ada teman. Jadi? Kenapa main itu? Maksudnya lihat kurusan nih? Apa? Ya alhamdulillah kan puasa. Puasa Daud juga puasa Senin Kamis. Ya akhirnya biar lebih tenang aja. Jadi sama Mbak Vivi apa Bu statusnya Mas? Apa? Sama Mbak Vivi. Nongkomen lah. Iya intinya saya sudah menganggap dia sebagai kakak. Tapi sebelumnya ada pernikahan gak sih? Menganggap sebagai kakak. Menganggap sebagai kakak. Jadi bener-bener udah nikah atau belum sih Pak? Sebenernya kok gampang banget bilang sebagai kakak gitu. Kalau secara hukum negara yang tunduk dalam undang-undang perkawinan. Ya tidak. Tidak ada dan memang belum terdaftar di KU AMANAM. Melaksanakan pernikahan. Kalau di luar itu non daripada undang-undang atau syariah Islam. Saya belum tahu dan dia melatakan saya anggap kakak aja dia bang. Saya fokus aja seperti itu. Oke berarti bisa dikatakan pernikahannya siri ya yang kemarin ya? Kalau memang terjadi berarti siri. Berarti siri. Iya. Oke. Jadi selama ini bukan istrinya nih? Kalau siri dalam agama Islam kan sudah diterima. Tapi kalau undang-undang perkawinan ya belum. Tidak ada tapi selesai ya. Makanya mudah banget ya bilang kakak-kakak aja deh. Berarti tugas Anda untuk mencari tahu Miss Rabia. Nah besok Miss Rabia mau cari tahu dah. Jangan enggak 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 enggak. Tapi Miss Rabia terima kasih banyak untuk Pak Denny Lubis. Terima kasih udah hadir di pagi pagi pasti happy. Salam buat Sandi, salam buat Vivi. Mudah-mudahan yang terbaik buat mereka. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan dengan bintang-bintang tamu. Dengan berita yang sudah kita kabarkan ke pemirsa semua. Ada hikmah buat kalian semuanya. Betul, kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama. Setengah sebilan pagi. Wassalamualaikum. Bye. Pagi-pagi-pagi happy. Doa ya semua.